Bukan kepada seluruh masyarakat, jadi saya rasa memang kalau polisi gak boleh nembak, jadi gimana dong? Yang kita serukan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi gak perlu nembakasi, malam-malamnya buka data cam sepuluh datang. Nah, efek-efek seperti ini harus kita mikirkan bukan hanya, mungkin bukan hanya dari korban, dan kerasan untuk meninggal dan nampak pada sebuah konten dan sebuah masyarakat. Jadi kita dukung terus. Saya rasa kita harus mendukung seluruh tugas dari Polri, khusus yang di Medan, baik itu Polres Tabes Medan ataupun Polres Belawan. Tapi pemerintah kota Medan akan terus mendukung tindakan-tindakan, dan ketujakan yang diambil Polri terkhusus untuk penanganan kriminalitas yang memang dirasakan masyarakat sangat meresahkan ya, sangat mengganggu, khususnya beberapa waktu kebelakang ini korbannya sudah banyak, baik itu yang sampai yang meninggal dunia, luka-luka, ini sangat merugikan, bukan hanya merugikan korban, tapi mungkin satu korban yang jatuh, tapi ketakutannya ini sangat berdampak, khususnya bagi para pelaku usaha, warung-warung yang harusnya bisa buka sampai tengah malam, saya dapat, saya nanya langsung, beberapa waktu lalu, kayak contoh ada yang jualan nasi, malam-malam ini buka, datas jam 10 sudah takut. Tanya kan efek-efek seperti ini harus kita pikirkan bukan hanya, mungkin bukan hanya dari korban, laku kerasan, laku begal, tapi dampak kepada seluruh kota dan seluruh masyarakatnya itu. Jadi kita dukung terus untuk tindakan tegas di lapangan. Nah yang saya kan menyerukan kepada memang ketugas ya, saya rasa kalau tadi saya bilang, ayo masyarakat rame-rame hukum di tempat kepada seluruh masyarakat, kan tidak. Yang kita serukan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat, jadi saya rasa memang kalau polisi nggak boleh nembak, jadi gimana dong? Ya memang tugasnya kan? Tugasnya terpaksa dari mahir-mahir hukum? Ya iyalah, prosedur kan sudah ada. Nah saya kita katakan, contoh ya, contoh yang saya dilaporkan oleh Bapak Kapolres kemarin, yang ditengah mati itu residivis, laporan terhadap tindak kekerasannya, tindak kriminalitasnya itu sudah di atas 5 laporan, saya tanya ya, lebih dari 5 laporan, yang belum tertangkap-tertangkap juga, dan terus menjalankan aksinya, dan terakhir aksinya itu pakai airsoft gun. Ya kita masyarakat nggak tahu, nggak bisa bedakan mana airsoft gun, mana senjata api asli, nah ini kan sangat meresahkan, jadi sudah pantas saya rasa yang dilakukan. Saya apresiasi sekali lagi. Apakah ada contoh sudah meminta pertimbangan dengan oleh pakar-pakar itu yang ada di media? Kita dari pemerintah, saya sudah sampaikan, kita kan selaku pemerintah, hari ini melakukan, dari kemarin juga melakukan, yang bisa kita lakukan adalah preventif, pencegahan. Kita sudah banyak program-program yang terkursus untuk anak-anak muda, karena kebanyakan saya sampaikan juga, pelaku begal ini, pelaku kriminal ini, biasanya usianya usia-usia produktif. Banyak program-program pemerintah yang menyasar kepada usia-usia produktif. Seperti misalnya contoh beasiswa, kita kucurkan dari tahun kemarin sampai tahun ini, bisa dikatakan banyak, bukan sedikit lagi. Program-program untuk menunjang prestasi non-akademik, contohnya, yang selama ini hanya akademik, non-akademik, misalnya dia ada bakat, ada prestasi di bidang seni, olahraga, ini kita bantu, biasiswanya, untuk pelaku usaha juga kita berikan bantuan, bukan hanya modal, tapi pelatihan dan segala macam. Dari nasional kerjaan banyak yang kita lakukan, hari ini nyari lapangan kerja, sudah kita menggunakan sistem yang lebih terbuka, menggunakan digital, daftar juga bisa langsung di situ, interaksi sama penerima kerja juga bisa di situ, dan yang terakhir kita ada pembinaan, di medan itu ada medan bagian utara, ada tiga kecamatan di sana, yang kita khususkan program anak muda di sana, dan itu bisa mereka bisa nanti tetap ikut tes, tapi kita latih secara khusus, baik itu tes TNI Polri, IPDN, dan sekolah-sekolah instansi yang lainnya, ini sudah ada yang lolos, belum setahun kita buka programnya, dari seratus orang, sudah ada yang lolos satu, ini mudah-mudahan bisa terus berkembang, ini kan sudah banyak program-program yang kita buat, baik itu penggunaan fisik, dan sumber daya manusianya, ini tinggal kalau yang gak mau ikut, kecuali yang memang gak mau ikut, jadi gimana lagi dong, kecuali kita belum ada program ya, intinya Pak, mungkin penegasan saya kalau ada pelaku bagian yang sudah merasakan itu, di dukung Pak ya, dari Polri sendiri Pak? Dukung, sampai dengan hari ini, saya paham betul apa yang dirasakan masyarakat Medan, jadi sampai yang detik ini saya masih mendukung, tindak tegas, saya mbak mati di tempat, saya masih berhubung. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya, Kompas TV, independen, terpercaya.